Skuad muda pesi kuningan U17 menunjukkan performa terbaik dalam 6 laga di penyisian Liga Top Skor Zona Cirebon. Tim yang berjuluk Kuda Muda Ciremai ini menyisakan 1 laga versus Tras United Indramayu di Sadion Bima pada Sabtu 5 Februari 2022. Menurut manajer tim Abdul Haris, semua pemain semakin intensif menjalani latihan agar bisa lolos mewakili CIU Maja Kuning di laga Top Skor Nasional. Dia berharap dukungan masyarakat kuningan agar tim pesik U17 dapat menjadi kebanggaan masyarakat. Dalam laga penentu, Haris berharap Bupati Acepurnama dapat hadir menyaksikan secara langsung atletnya berjuang mengharumkan kebupaten kuningan. Dalam 6 laga terakhir, pesik U17 tercatat tidak pernah terkalahkan. Tim asuhan pelatih Satria Nurzaman ini hanya sekali mengalami seri saat bertanding dengan tim PSIT Cirebon. Besok kami akan bertanding terakhir, di lag terakhir melawan Tras United Indramayu. Kebetulan pesik U17 sekarang mendapatkan posisi tercatat. Jadi kami tinggal main satu kali lagi besok, main terakhir dan mudah-mudahan anak-anak bermain lugas dan tanpa beban. Dan misalnya kami bisa meningkat ke level lebih atas yaitu nasional untuk mewakili tim tim Majapun.